Dan Alhamdulillah, kita bisa berjumpa secara online pada pagi ini, tanggal 24 Oktober 2020, yang bertempatan juga dengan Hari Ulang Tahun IDI, Ikatan Dokter Indonesia yang ke-70. Sebelumnya perkenalkan saya, Rizky Andika, pada kesempatan ini saya diberikan tugas untuk memandu acara ini. Yang kami hormati para guru besar, prof, senior, sejawat, dan semua yang telah bergabung menyimak acara ini melalui link Zoom dan YouTube dari Jawa Barat dan bahkan dari seluruh Indonesia, kami ucapkan selamat datang pada acara webinar PAPDI, Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Cabang Jawa Barat, Nutrition and Diabetes in Kidney Disease. Pada webinar kali ini, kita akan menyimak dan berdiskusi dengan dua pakar, guru-guru saya, guru kita semua, tentang permasalahan nutrisi dan diabetes dalam penyakit ginjal. Acara ini tersenggara atas kerjasama dari PAPDI Jawa Barat dengan Kalbemet dan FIMA. Untuk membuka acara ini, akan ada sambutan dari Ketua PAPDI Cabang Jawa Barat, kepada Associate Professor Dr. Rudi Supriyadi, Dr. Magister Kesehatan Spesialis Penyakit Dalam, Konsultan Ginjal Hipertensi Finasim, kami persilahkan. Ya, terima kasih Dr. Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Suara saya terdengar? Terdengar dengan baik, dok. Terdengar, dok. Yang terhormat, para profesor, guru saya, juga dok. Ria Bandiara sebagai pembicara, dok. Rizky sebagai moderator, dan juga para pendukung nih, akan ucapkan juga terima kasih dari PAPDI Jawa Barat, karena PT. KALB, KALB Pharma, dan PT. VIMA ini selalu setia mendukung kegiatan-kegiatan ilmiah PAPDI Jawa Barat. Dan kebetulan tema atau topik hari ini, kita akan berbicara mengenai masalah nutrisi dan diabetes. Kita tahu bahwa gara-gara nutrisi yang berlebihan, orang menjadi diabetes. Gara-gara diabetes, orang menjadi gagal ginjal. Dan begitu pula, sebaliknya. Jadi lingkaran setan yang tidak terputus. Dan juga dok. Ria ini, saya sedang menunggu sebetulnya, nanti dok. Ria akan mengeluarkan sebuah buku yang berjudul Diabetik Nepropati, ya dok. Ria, ya. Ini sedang kita tunggu-tunggu nih, karena ini beliau pakarnya sekali menikmati masalah ini, menikmati masalah gangguan ginjal akibat diabetes. Dan topik lainnya atau tema judul lainnya adalah mengenai nutrisi, dasar-dasar nutrisi dan pemberian keto analog pada CKD. Sekiranya supaya tidak berpanjang kalam lagi, kami cukupkan sekian sebutan dari kami. Dan selamat mengikuti acara webinar serius dari PAPDI Cawang Jawa Barat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih kepada Dr. Rudi, Bapak Ketua PAPDI Cawang Jawa Barat untuk sambutannya. Berikutnya sebelum masuk kepada sesi yang pertama, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan sebelumnya. Yang pertama, setelah masuk kepada aplikasi ini, nantinya di kolom chat, Panitia akan menyampaikan link absensi yang akan disampaikan secara berkala oleh Panitia. Kami harapkan kepada para peserta untuk mengisi link absensi tersebut. Yang kedua, peserta dapat mengajukan pertanyaan pada kolom Q&A dengan format yang tertera pada layar. Kemudian yang ketiga, Panitia akan mengirimkan sertifikat pada peserta yang mengikuti acara ini kepada email yang diberikan saat registrasi acara ini. Baiklah, tanpa berpanjang-panjang lagi, Prof, dokter, senior, dan sejawat sekalian, khususnya anggota PAPDI Cawang Jawa Barat. Kita tahu bahwa, bagaimana disampaikan tadi oleh Bapak Ketua PAPDI Jawa Barat, kita tahu bahwa penyakit ginjal merupakan permasalahan kesehatan yang sering kita temui sehari-hari. Diperkirakan ada sekitar 700 juta orang dengan penyakit ginjal di dunia. Dan bagaimana mencegah dan mengurangi progresivitas penyakit ginjal ini merupakan topik yang sangat menarik dan sangat hangat untuk dibahas. Baik, pada sesi yang pertama dengan topik How Important is the Role of Ketal Analog in Pre-Dialysis? Akan dibawakan oleh guru saya, Associate Professor Dr. Rudy Supriyadi, Dr. Magister Kesehatan, spesialis penyakit dalam konsultan ginjal hipertensi finasim. Kita sudah sangat mengenal beliau. Saat ini beliau juga, mungkin sudah bisa kita lihat di layar masing-masing ada CV beliau. Kita sudah kenal beliau, beliau ini adalah Ketua PAPDI Jawa Barat, yang saat ini juga menjabat sebagai Ketua Program Studi Ilmu Penyakit Dalam di Fakultas Kedokteran UNPAD, Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Beliau sudah sangat kita kenal, dengan berbagai publikasi, berbagai kegiatan-kegiatan edukasi yang juga beliau sampaikan. Baik, tanpa berpanjang-panjang lagi, saya berikan waktu untuk Dr. Rudy, 20 menit dok, untuk menyampaikan presentasi. Kami persilahkan Dr. Rudy. Ya, terima kasih Dr. Rizky. Saya coba. Sebentar ya, kok jadi hilang, barusan ada. Seperti biasa kalau sudah. Oh iya, ada di bawah ternyata. Sudah muncul belum ya? Sudah dok Sudah dok Ya Sekali lagi saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, selamat sejahtera Untuk para guru besar saya Para guru saya, para senior saya Yang saya hormati Dan juga para adik Adik dan murid saya Juga yang saya cintai Saya diberi kesempatan oleh Bapak moderator ini Untuk memberikan Suatu materi menilu protein diet Dan ketosis Pada pasien-pasien penyakit kincal Kita tahu bahwa Selama ini ginjal ini dianggap hanya tempat pembuangan Seperti toilet Buang-buang racun, buang-buang kencing Buang-buang kotoran Tapi ternyata ginjal juga berperanan pada Terutama di sini Hemostasis dari amino acid pool Dan juga hemostasis dari metabolisme glukosa Serta katabolisme dan juga pembersihan dari Peptida dan hormon Dengan berat molekul yang rendah Seperti insulin, growth hormone, dan leptin Itu yang sekarang kita harus Pahami Juga Selain buang-buang racun Sebagai toilet kita Tapi juga dia tempat Di metabolirnya beberapa Sat yang ada dalam tubuh kita Tubuh kita sebetulnya Hanya mengandung Beberapa Sat saja Ada macronutriens Ada micronutriens Macronutriens itu terdiri dari protein amino acid Kabel hidrat Lipids dan juga air Dan micronutriens itu terdiri dari vitamin dan mineral Mineralnya ada yang makro mineral Dan juga ada yang mikro mineral Dan kita tahu bahwa tubuh kita Tersusun dari sekian persennya Itu air Baik ekstra dan intracellular Yaitu 60 persen kira-kira Fat 15 persen Protein 15 persen Dan mineral 10 persen Dan kita tahu bahwa Protein ini paling banyak disimpan Dalam bentuk otot 60 persen Fisera 20 persen Konektif tisu 15 persen Sisanya sekitar 5 persen Sehingga otot ini sangat berperan penting Dalam metabolisme protein Dalam tubuh kita Dan ini adalah struktur dasar dari asam amino yang membentuk protein Mungkin saya ingatkan sedikit bahwa Peptida akan membentuk polipeptida dan akhirnya akan membentuk asam amino Asam amino yang bergabung bersama Akhirnya akan membentuk protein yang fungsional dalam tubuh kita Protein-protein yang akan berguna dalam tubuh kita Dan yang penting Kalau kita melihat struktur asam amino Selalu harus ada Bugus N Di sini ada N Ada COPA Ada C Atau di sini adalah rangka karbon dari suatu asam amino Tapi pasti ada N Kalau ada N itu pasti adalah suatu asam amino Sekarang kalau Seorang sudah mengalami gagal ginjal Health consequencesnya banyak Mulai dari otak sampai kepada usus Dan elemen-elemen dietnya pun menjadi racun bagi tubuh si pasien itu sendiri Sehingga pengaturan diet pada pasien Terutama diet rendah protein Pada pasien-pasien CKD yang belum ada itu sangat penting Nah ini dari Kalantar Zadeh nih Bosnya Gizi di bidang ginjal Di NDT Nefrologi Dialysis Transplantation November 2019 Jadi belum setahun yang lalu dikeluarkan Gambar ini mengingatkan kita Bahwa pemberian diet protein yang rendah Dan diet natrium atau sodium yang rendah Itu akan lebih menyehatkan ginjal kita Karena apa? Arterio afren Pada pemberian diet rendah protein itu akan normal Tetap kecil Dan bergabung dengan pemberian diet rendah Sodium akan menurunkan intraglomeral pressure Atau tekanan intraglomerulus Dan akhirnya akan menurunkan GFR Yang berdampak akan menurunkan proteinuria Ini nanti dokternya akan lebih banyak menjelaskan Mengenai proteinuria pada penyakit diabetes Dan penyakit ini atau patogenesis ini Itu akan menyebabkan penurunan Sinyalin sel mesamial yang ada pada glomerulus Dan akan menurunkan sinyal TGF Beta yang merangsang fibrosis pada ginjal Sehingga terjadi penurunan interstitial fibrosis pada ginjal tersebut Dan sebagai dampaknya dapat mempreserve Atau mempertahankan fungsi ginjal secara keseluruhan Ini ada gambar lainnya dari Advanced Nutrition 2019 Pemberian protein hewani yang tinggi Itu akan menyebabkan vasodilatasi arteriol afren Kalau kita lihat ini ya Normal afren atriol Memang sedikit lebih besar selalu dari afren Tetapi normalnya segini Tekanannya juga tidak terlalu tinggi Rendah saja intraglomerulusnya Tapi kalau kita berikan diet tinggi protein Akan melebarkan afren arteriol Dan menyebabkan aliran darah yang meningkat ke intraglomerulus Dan akhirnya akan meningkatkan GFR Di sinilah kerusakan Kerusakan akibat pemberian protein hewani Itu akan semakin meningkat Dan kalau kita potong secara sagital Si arteriol afren ini Kita perhatikan selalu Dia akan dikelilingi oleh sel podosid Ada dinding kapiler Ini adalah protein di dalam arteriol afren dan intraglomerulus Ini yang sehat Di mana podosidnya itu rapat menutupi dinding arteriol afren Tetapi ketika terjadi tekanan tinggi di arteriol afren Akibat pemberian protein yang tinggi Maka si arteriol afren ini akan melebar Dilatasi dan menyebabkan tekanan tinggi di dinding kapiler Dan menyebabkan regangan dari podosid Podosidnya menjadi tidak rapat Akhirnya mudah terjadi kebocoran protein keluar Yang menyebabkan protein kuria dan kerusakan-kerusakan ginjal berikutnya Oleh karena itu konsep-konsep di mana pada gangguan ginjal kronik Itu harus diberikan restriksi jumlah protein Atau pengurangan jumlah protein Dari tahun 2000-2006 sampai 2013 Terakhir semua sudah sepangkat untuk memberikan Diit rendah protein pada CKD yang non-giamisis Ada lagi yang baru ini tahun 2020 kebetulan Itu dari K-Doki Dewasa dengan CKD 3-5 Yang metaboliknya stabil Berikanlah protein rendah Itu 0,55 sampai 0,6 Atau berikanlah yang sangat rendah Very low protein diet Dari 0,28 sampai 0,43 Ini rendah Jadi kalau makan daging itu hanya Sepotong kecil Tetapi konsekuensinya harus diberikan Yaitu asin analog Untuk memenuhi kebutuhan protein minimal dalam tubuh Sekitar 0,55 sampai 0,6 gram protein per kilogram berat badan Nah CKD 3 dan 5 Dan yang memiliki diabetes agak berbeda Itu harus agak lebih tinggi 0,6 sampai 0,8 Nanti dokter Ria akan lebih menjelaskan Mengenai masalah protein Ria pada diabetes Kidni diabetes Ini ada suatu gambar lagi Dari KD International Report 2018 Kalau orang CKD diberikan protein intake 1,1 Maka lossnya itu semakin besar 34% loss dan 66% yang di-recital Loss inilah kita tahu Asam amin itu mengandung gugus N Gugus N ini yang akan menjadi URIU Tetapi kalau kita berikan Di rendah protein Ternyata 76% yang naik 10% Itu akan di-recital Dan lossnya juga akan menurun sekitar 10% Jadi kalau kita turunkan 50% Maka akan terjadi penurunan 10% loss Tetapi kalau kita turunkan lebih jauh Hampir sepertiga Dari diet protein yang normal Maka lossnya hanya tinggal 14% Dan recyclenya 86% Tapi konsekuensinya kita harus memberikan Ketoan Ini yang disebut-sebut Dari dulu bahwa Kalau menurunkan intake protein Apalagi dengan very low protein diet Itu akan memperbaiki metabolisme secara umum Pada pasien-pasien CKD kita Metabolic waste product Lesin LPD Dan juga si dosis Ada contoh Pada CKD stage 2 Kalau diberikan Diit hanya dari tanaman Itu ternyata Mengurangi urine albumin Gratinir rasionya Dan EGFnya akan meningkat Ini adalah contoh Pemberian makanan Yang di dunia Indonesia ini masuk ke Least developed countries Itu 0,74 Per kilogram berat badan Selama ini kita kalau Meresepkan mungkin masih 0,8 0,7 masih tanggung Jadi seperti sehari-hari normal saja Sedangkan di Amerika Atau di negara-negara Eropa Barat Itu sekitar 1,5 gram per kilogram berat badan per hari Sedangkan di dunia 1,21 gram per kilogram per hari New England Journal of Medicine 2017 Dengan pemberian atau pengaturan diit yang baik saja Sebetulnya sudah ada sekitar 6 manfaat Yang bisa diperoleh oleh penderita gagal pinjal kronik Better management of uremia Acid-based status yang lebih baik Elektrolit yang lebih baik Bone disorder yang berkurang Decrease water and salt retention Dan delay onset Dari dialisis Pemberian protein rendah ini memang baik Banyak benefitnya Yang tadi kita sebutkan Tetapi di satu sisi Ada risiko yang harus kita perhatikan Jangan hanya melihat baiknya saja Tapi ada risiko Yang akan menyebabkan Pasien itu mengalami protein Energy Wasting dan akhirnya Mengalami worse clinical outcomes Jadi lebih jelek Kenapa dok sudah diberikan protein Sangat rendah Tapi pasiennya kok lebih jelek Kualitas hidupnya Ya lebih buruk daripada sebelumnya Karena kita tidak Memenuhi Apa yang sebetulnya dia butuhkan Kita rendahkan Tetapi Kita justru Mengurangi Apa yang menjadi kebutuhan Dia Ya Nah kalau kita melakukan Low protein diet Atau very low protein diet Konsekuensinya memang harus Selalu ditambahkan Ketolisit Ya Kalau kita tidak bisa memberikan Keto analog Atau ketolisit Kepada pasien Ya jangan Very low protein diet Ya Maksimal sampai pada Low protein diet saja Ya karena ini akan Memperbaiki berbagai Faktor yang ada Dengan Low protein diet Atau very low protein diet Tadi ada benefitnya Diberikan keto analog Ternyata akan lebih Memberikan benefit Yang lebih banyak Pada pasien-pasien Penyakit Di hial kronik kita Jadi kita sudah tahu Bahwa Ujung N ini Atau gugus N inilah Yang akan menyebabkan Ureum Ya menghasilkan Uremic toxin Pada pasien-pasien kita Keto analog ini Justru mengganti Ujung N ini Atau gugus N ini Dengan O Sehingga dia bisa Bergabung nih Rangka karbonnya Diambil Ya dari non-essential Aminoicid Diambil oleh diet Dia akan menghasilkan Essential Aminoicid Yang aman Untuk Penderita Gagal Pinjal Kronik Dan ini bisa Di-recycle terus Sehingga Uremic toxin Yang dihasilkan Oleh penderita Yang tinggal kronik Bila dengan Veriloprotein daid Dan juga Keto analog Akan menjadi Lebih Baik Fosfor Juga akan Lebih baik Kalsium Dan Dalam Keto analog Juga akan Memberikan Sumbangan Kalsium Yang cukup Kepada Pasien-pasien kita Ya Sehingga dapat Menurunkan Para Terutih hormon Dan ini akan Menyebabkan Histologi Tulang Menjadi Lebih baik Pada Pasien-pasien Kita Kita harus Ingat juga Bahwa Pemberian Protein Atau Digit rendah Protein Itu Utamakan Harus yang High Biologic Value Jangan Protein Yang Sembarangan Karena Nanti Diberikan Sekian Gram Yang Dipakai Ternyata Hanya Sedikit Kita Tahu Bahwa Peningkatan Amino Aminogenesis Itu akan Meningkatkan ETI1 Atau Emitolin 1 Dan juga Perangsangan Ras Kalau Terjadi Mal Adaptive Respond Maka Akan Memasuki Tahap-tahap Ini Sehingga Progresi Dari CKD Akan Semakin Meningkat Dan Seterusnya Dan Itu bukan Lingkaran Setan Yang Terus Berlangsung Dan Salah Satu Yang Terkait Pada Kondisi Demikian Adalah Asidosis Metabolik Yang Semakin Berat Pada Pasien-pasien Kita Dan Ternyata Kalau Diberikan Low protein Daya Saja Metabolik Asidosis Pada Penderita Ini Bisa Berkurang Dengan Lebih Baik Dan Ini Suatu Penelitian Yang Diambil Dari Jason 2016 Bahwa Low protein Diet Dengan Pemberian Ketoanalog Itu Akan Meningkatkan Kadar Serum Bikarbonat Menjadi Normal Dan Juga Pemberian Suplementasi Bikarbonat Menjadi Lebih Rendah Selain Itu Metabolisme Kalsium Dan Kospat Menjadi Lebih Baik Serum Kalsium Menjadi Lebih Normal Dan Pospat Menjadi Lebih Rendah Dan Sebagai Komplemen Intake Compliance Kalau kita Lihat Ternyata Pemberian Ketoanalog Ini Dapat Memenuhi Standar Protein Intake Pada Pasen Pasen Yang Kita Obati Dengan Very Low Protein Diet Dan Kita Lihat Semakin Menurun Protein Intake Tanpa Harus Kekurangan Kalori Di Dalam Tubuhnya Sehingga Dapat Mencegah PEW Atau Protein Energy Wasting Pada Pasen Tersebut Dan Ini Yang Kemarin Juga Sempat Diteliti Di Divisi Ginjal Very Low Protein Diet Dengan Keto Analog Itu Akan Meningkatkan Level Dari SPF 23 Pada Pasen Stage 3 Dan 4 Dan Ini Juga Bisa Meningkatkan Atau Memberikan Efek Yang Menentukan Pada Inflamasi Yang Diukur Dengan HSCRP Pemberian Keto Analog Dengan Perilog Protein Diet Pada Pasen Peritonial Dialistis Ternyata HSCRP Jauh Lebih Rendah Dan Pemberian Sperlentasi Keto Aset Juga Akan Meningkatkan Sensitivitas Insulin Pada Pasen Pasen Dengan Peritonial Dialisis Untuk Mengakhiri Pembicaraan Saya Pada Pagi hari Ini Kalau kita Lihat Ini CKD Progression Ataupun Dengan Protein Kuria Ada Dua Teknik Utama Yang Harus Kita Berikan Sebagai Terapi Yaitu Menurunkan Digit Protein Dan Juga Pemberian Ras Bloker Kita Lihat Menurunkan Diet Protein Ini Akan Menurunkan Fosfat Acid Lode Sob Dan Juga Akan Menurunkan Urenic Toxin Tapi Ada Konsekuensi Yang Akan Diterima Oleh Pasien Yaitu Keadaan Protein Energy Wasting Tapi Ini Semua Bisa Diatasi Dengan Pemberian Keto Analog Yang Mencegah PEW Dan Juga Akan Memperbaiki Berbagai Faktor Yang Ada Di Sini Termasuk Penurunan Fosfat Acid Load Dan Penurunan Retensi Garam Dan Menurunkan Toksin Toxin Uremic Sehingga Progresi Dari CKD Dapat Dihambat Termasuk Juga Dengan Protein Urianya Ini Yang Rangkuman Sedikit Lagi Standar Approach Pendekatan Regulate Glukose Pada Pasien Dengan Diabetic Kidney Regulate Hypertension Regulate Protein Uria Pemberian Low Protein Diet Dan Very Low Protein Diet Suplementasi Keto Analog Keto Acid Selain Masalah Apa Namanya Diet Yang Lain Namun Juga Ada Mungkin Kita Bicara Pada Webinar Atau Symposium Yang Lain Mengenai Masalah CKD Dipandang Dari Penyakit Inflamasi Dengan Pelepasan Free Radicals Dan Oksidan Yang Meningkat Mungkin Nanti PT Kalbe Bisa Mendukung Kita Lagi Pada Acara Berikutnya Dan Sebagai Penutup Pada Pagi Hari Ini Kita Tahu Bahwa CKD Merupakan Satu Penyakit Yang Progresif Dan Merupakan Satu Penyakit Dengan Peradangan Yang Terus Menerus Dulu Dianggap Bahwa Pain Based Diet Merupakan Salah Satu Choice Untuk Mengurangi Progresif Dari CKD Ini Namun Ternyata Sekarang Diberikan Lebih Ke Arah Low Atau Very Low Protein Diet Dengan High Biologic Value Protein Yang Dapat Mempertahankan Fungsi Ginjal Dan Metabolic Profile Dari Para Penderitanya Namun Komplikasi Dari LPD Dan VLPD Ini Dapat Menyebabkan PEW Yang Dapat Diatasi Dengan Pemberian Suplementasi Dari Geto Anal Sekiranya Itu Yang Bisa Saya Berikan Pada Fagi Menuju Sengger Ini Saya Ucapkan Terima Kasih Atas Perhatiannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Kepada Dr. Rudi Untuk Materi Yang Sangat Jelas Komprehensif Dan Juga Tepat Waktu Tentang Peran Ketoanalog Pada Pasien Predialisis Sekali Lagi Kami Ingatkan Kepada Para Peserta Untuk Mengisi Link Absensi Yang Telah Tertera Pada Kolom Chat Dan Bila Ada Pertanyaan Dapat Menuliskan Pada Kolom Q&A Baik Berikutnya Kita Beralih Kepada Sesi Kedua Dengan Topik Diagnostic Approach And Management Of Diabetic Kid Disease Yang Akan Dibawakan Oleh Guru Saya Dokter Ria Bandiara Dokter Spesialis Penyakit Dalam Konsultan Ginjal Hipertensi Finasim Kita Sudah Sangat Mengenal Beliau Dapat Dilihat Pada Layar Kurikulum Fitai Beliau Beliau Saat Ini Menjabat Sebagai Ketua Pernefri Korwil Jawa Barat Baik Kita Asapa Kepada Dokter Ria Saya Berikan Waktu 20 Menit Untuk Menyampaikan Presentasinya Kepada Dokter Ria Kami Pergilahkan Terima Kasih Dokter Rizki Andika Sebagai Moderator Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Pagi Menjelang Siang Kepada Para Peserta Webinar Hari Ini Webinar PAPDI Jawa Barat Hari Ini Dan Kepada Ketua PAPDI Dokter Rudi Supriyadi Terima Kasih Sudah Memberikan Materinya Begitu Menarik Begitu Baik Sehingga Agak Lebih Mudah Untuk Saya Memberikan Presentasi Yang Sikutnya Saya Coba Buka Dulu Sudah Ada Dokter Kian Sudah Sudah Terlihat Jelas Tinggal Di Ya Terlihat Terlihat Ya Terlihat Jadi Para Sejawat Peserta Anggota PAPDI Terutama Hari ini Saya diberi tugas Oleh Dokter Rudi Untuk Berbicara Mengenai Bagaimana Pendekatan Diagnosis Dan Tata Kelola Dari Penyakit Ginja Diabetes Kalau Ini Presentasi Yang Saya Bicarakan Hari Ini Bagaimana Epidemiologi Manifestasi Klinik Dan Patogenesis Dari Diabetes Bagaimana Penata Laksanaan Yang Komprehensif Dan Juga Bagaimana Terapi Terapi Yang Masa Datang Untuk Penyakit Ginja Diabetes Ini Nah Ini Slide Ini Sering Dibicarakan Hari Ini Juga Ada Tentang Endokrinologi Klinik Bandung Ini Dari Sliden Dokter Nani Saya Ambil Bahwa Ternyata Prevalensi Diabetes Di Dunia Ini Masih Tinggi Dan Sekarang Ini Dalam 463 Juta Dan Ternyata Nanti Di Dunia Tahun 2045 Itu 51% Kalau Kita Lihat Di Sini Yang Saya Umu Ternyata Kita Tidak Masuk Ke South East Asia Indonesia Ini Masuknya Ke Western Pasifik Bersamaan Dengan Australia Dan Ternyata Peningkatannya Di Tahun 2045 Diperkirakan Ada 31% Bagaimana Keadaan Di Indonesia Sendiri Indonesia Tahun Ini 2019 Ada 10,7 Juta Penderita Diabetes Meningkat Terus Angkanya Di Tahun 2045 Diperkirakan Ada 16,6 Juta Ini Indonesia Menjadi Nomor 8 Turun Satu Tetapi Ternyata Peningkatannya Penduduknya Yang Menderita Diabetes Makin Meningkat Apa Dampak Dari Diabetes Terhadap Penyakit Diakronis Kalau Kita Lihat Disini Bahwa Ini Dari Data 2016 Dari Annual Data Report Ternyata Diabetes Ini Menuduki Tempat Pertama Untuk Terjadinya CKD Selain Itu Juga Dikatakan CKD Penyakit Kinjal Tahap Air Yang Memerlukan Dialisis Sesuai Dengan Data Dari Indonesia Dengan Diketoyah Dokter Afiatin Mempunyai Indonesia Renal Registry Tahun 2018 Datanya Bahwa Orang-orang Yang Dicuci Darah Se-Indonesia Ini Ternyata Diabetes Ini Etiologinya 28% Masih Tinggi Kedua Dari Hipertensi Kalau di Indonesia Hipertensi Nomor 1 32% Beda Dengan Di Luar Negeri Data Dunianya Dari Hipertensi Nomor 2 Dampaknya Dengan Adanya PDK Karena Penyakit Diabetes Yang Tinggi Kita Lihat Di Sini Bahwa Insidensi Kejadian Kardiofaskuler Juga Meningkat Terutama Bila Protein URI Lebih Dari 2 Gram Dan Ini Data Yang Lain Saya Ambil Ternyata Kalau GFR Kurang Dari 30 45 Pasien CKD Dengan DM Dan Kalau Ada Protein URI Lebih Dari 300 Miligram Itu Ternyata Mortalitasnya 7,1 Kali Dibandingkan Kalau Misalnya Protein URI Hanya 30 Sampai 300 Ini Hanya 3,6 Kali Nah Itu Sama Juga Dengan Data Dari Advance On Advance On Ini Penelitian Utamanya Penelitian Besarnya Ad Advance Study Dengan Pasien Penderita Diabetes Kita Lihat Penurunan GFR Dilihat Apakah Lebih Dari 40% Atau Ada Kenaikan Protein URI Yang Lebih Dari 40% Ternyata 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 Pasien Diabetes Di Follow Up 7,7 Tahun Kalau Kita Follow Up Ternyata GFR Yang Turun Lebih Dari 40% Itu Akan Meningkatkan Angka Kematian Dan Penyebab Kardiopaskular Itu 1,58 Dan Kalau GFR Turun Lebih Dari 40% Protein URI Naik Selama 7 Tahun Akan Meningkatkan Kejadian Kardiopaskular Penyakit Ginjal Yang Bisa Menyebabkan Kematian Ataupun Menjadikan Cuci Darah Sekitar 2,31 Jadi Begitu Pentingnya Kita Harus Memperlambat Progresivitas Dari Penyakit Ginjal Kronik Selain Tadi Dengan Diet Tandah Protein Nah Kalau Kita Lihat Dari Slide Ini Ternyata Pasien Pasien CKD Yang Di Bawah 30% Ini Akan Akan Menyebabkan Kidney Reflacement Therapy Ataupun Kejadian Kardiofaskular Event Terutama Pada Orang-orang Dengan Risiko Yang Mempunyai Diabetes Dan Angka Kematian Juga Sama Tinggi Semua Pada Pasien Yang Diabetes Dan Kalau Kita Lihat Pasien Diabetes Sendiri Akan Menjadi Progresivitas Untuk Penyakit Ginjal Kronik Akan Jatuh Ketahap Akhir Pada Orang-orang Yang Hiperglykemin Tidak Terkontrol Hipertensi Tidak Terkontrol Ada Obesitas Dan Satu Lagi Adalah Mendapat Asupan Diet Protein Yang Tinggi Yang Tadi Sudah Diterangkan Oleh Dr. Rudi Nah Sekarang Dari Tadi Kita Bercerita Apa Diabetes Kidmi Disis Apa Orang Penderita Diabetes Menjadi CKD Yaitu Pasien-pasien Diabetes Baik Tipe Satu Dan Tipe Dua Terdapat Albumin Uri Yang Menetap Lebih Dari 300 Miligram Per 24 Jam Jadi Urin Harus Ditampung 24 Jam Atau Bisa Juga Kita Mereksa Albumin Uri Ini Dengan Cara Spot Urin Yaitu Pemeriksaan Albumin To Create Pinion Ratio Lebih Dari 300 Miligram Dan Atau Disertai Dengan Penurunan IGFR Kurang Dari 60 Selain Itu Juga Yang Lebih Definitly Adanya Diabetes Kidney Disease Adalah Bila Adanya Diabetes Retinopathy Tetapi Saat Ini Ternyata Tidak Semua Pasien Diabetes Kidney Disease Ini Mempunyai Partway Terjadinya Protein Uri Tetapi Ada Sekitar 40% Ternyata Dia Tidak Tanpa Protein Uri Tetapi Lebih Banyak Predominan Perubahannya Di tubulo Interstisial Nah Sekarang Bagaimana Kita Melakukan Screening Bagaimana Kita Tahu Pasien Diabetes Itu Karena Diabetes Itu Pasien Kita Sehari-hari Di Poliklinik Dari 10 Rata-rata 4 Sampai 5 Menderita Diabetes Nah Sekarang Bagaimana Tahu Bahwa Orang Itu Sudah Menderita Diabetes Kidney Disease Artinya Kita Harus Melakukan Screening Pada Pasien-pasien Baik DM Tipe 1 Mampu Tipe 2 DM Tipe 1 Untuk Melakukan Screening Adanya PGK Itu Adalah 5 Tahun Setelah Di Di Dianosis Tetapi Kalau DM Tipe 2 Begitu Kita Mendiagnosis Seseorang Dengan DM Harus Kita Lakukan Screening Untuk Penyakit Ginjal Chronic Apa Yang Kita Screening Kita Tahu Dua Marka Kunci Untuk Penyakit Ginjal Ada Dua Yang Satu Melihat Fungsi Dilihat Dari Estimasi Laju Filtrasi Glomerulus Pemeriksaannya Adalah Cukup Kreatimin Sedangkan Kalau Kita Ingin Tahu Kerusakan Ginjal Yang Diperiksanya Yang Dilihat Ada Alah Albumin Urin Sehingga Pemeriksaannya Adalah Memeriksa Urinalisis Kalau Di Puskesmas Boleh Kita Memakai Protein Uridipstick Tetapi Kalau Di rumah Sakit Yang Besar Atau Pasien Mempunyai Uang Misalnya Kita Memeriksa Dengan Cara Albumin Kreatimin Kalsio Dan Ini Di Laboratorium Besar Sudah Tersedia Nah Dari Diabetes Bisa Menjadi Diabetes Kid Disis Ini Panjang Jalannya Satu Harus Ada Keterlibatan Faktor Lingkungan Disini Misalnya Makan Junk Food Orang Orang Genetik Ini Nomor Satu Sebetulnya Setelah Diabetes Dia akan Menyebabkan Hiperglycemia Hiperglycemia Dan Yang Kero Kedua Adalah Renin Angiotensin Aldosterone Sistem Melalui Jalur Metabolik Terjadinya Advanced Glycation Product Melalui Jalur Helmodinamik Adanya Peningkatan Dari Intraglomerulus Maupun Hipertensi Sistemik Dan Juga Tak kalah Penting Ini adalah Jalur Inflamasi Semua Ini Akan Merubah Pathway Seluler Seluler Dan Juga Matrix Ekstraseluler Sehingga Akan Mengganggu Struktur Dan Fungsi Dari Ginjal Maka Pasien Disebut Dengan Diabetik Ketidisi Ini Adalah Yang Normal Ginjal Glomerulus Ini Glomerulus Ini Kapsula Bombannya Ini Glomerulus Bagus Ada Sel Endotel Masih Bagus Ini Adalah Podosid 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 Baik Ini Membran Basalis Tetapi Kalau Terjadi Kerusakan Glomerulus Akibat Diabetes Kita Lihat Penebalan Dari Membrana Glomerulus Dan Juga Podosid Menjadi Evasment Menjadi Mendatar Dan Kalau Kita Lihat Mesanialnya Matrix Matrix Ekstraseluler Makin Banyak Dan Kita Lihat Disini Maka Sekarang Di Gadang-gadang Obat Yang Terbaru Adalah SGLT Inhibitor Kita Tahu Sendiri Kenapa Dia Berfungsi Karena Kita Lihat Tadi Dr. Rudy Sudah Menjelaskan Bahwa Pada Pasien Pasien Dengan Adanya Protein Yang Meningkat Akan Menyebabkan Fasodilatasi Dari Aferen Dan Kita Lihat Disini Pasien Diabetes Juga Akan Menyebabkan Fasodilatasi Aferen Mengapa Karena Faktor Hipermulikemi Yang Kedua Karena Tadi Asam Aminonya Yang Tinggi Protein Terdiri Dari Asam Amino Asupan Protein Yang Tinggi Dan Juga Akibatnya Karena Tidak Adanya Natrium Yang Masuk Karena Semua Direabsorpsi Karena Dengan Gula Gulanya Tinggi Keluar Dari Glomerulus Akan Direabsorpsi Di Tubulus Proximal Dan Glomer Gula Ini Akan Dikuti Oleh Natrium Direabsorpsi Kembali Dengan Berikatan Dengan SGL Sehingga Di Distal Tubulus Ini Natrium Menjadi Sedikit Kalau Natrium Menjadi Sedikit Kita Lihat Di sini Adalah Feedback Dari Tubulu Glomerulus Tidak Berfungsi Sehingga Di sini Fasodilatasi Dari diabetes Biasanya Akan Jadi Kalau Kita Lihat History Dari Diabetic Kidney Disis Ini Kalau DM Tipe Satu Jelas Di sini Kita Di Di Kapan Terjadi CKD Biasanya Setelah 15 Tahun Tetapi Kalau DM Tipe Dua Tidak Jelas Karena Kita Bisa Tau Hiperglyken Bisa Di 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 Setelah 20 Tahun Atau Mungkin 5 Tahun Tidak Seperti Tetapi Kita Lihat Ini Begitu Dia Dengan Hipertensi Begitu Dia Terjadi Penyakit Kardiofaskuler Akan Menyebabkan Komplikasi Kinjal Yang Tinggi Nah Sekarang Bagaimana Penata Waksanaan Pada Penyakit Kinjal Diabetes Ini Beruntung Tahun 2020 Awal Oktober Keluar Kadigo Mengeluarkan Suatu Panduan Praktik Klinis Untuk Menangani Diabetik Pada CKD Yang Pertama Kita Lihat Di sini Piramidanya Bahwa Untuk Menangani Penyakit Diabetes Diabetes Kidney Diseases Ini Sangat Kompleks Perlu Tim Yang Multidisiplin Dan Semua Tidak Bisa Hanya Oleh Ahli Endokrin Tidak Bisa Oleh Ahli Neprologis Atau Ahli Kardiologis Tapi Kita Harus Holistik Banyak Sekali Keterlibatan Ahli Termasuk Juga Nutrisionis Di Sini Untuk Apa Supaya Dapat Mencegah Atau Mengurangi Risiko Progresivitas Dari Penyakit Kinjal Tahap Akhir Dan Juga Terjadinya Kejadian Kardiofaskular Event Kita Lihat Tidak Hanya Glycendi Kontrol Yang Kita Lakukan Tetapi Juga Kontrol Tekanan Darah Penanganan Lipid Dan Menyatakan Bahwa Salah Satu Untuk Comprehensive Care Itu Adalah Merekomendasikan Pada Pasien-pasien Diabetes Karena Kita Tahu Sendiri Dengan Adanya Aktivasi Dari Renin Angiotensin Pasien Diabetes Itu Selalu 90% Diikuti Dengan Hipertensi Jadi Begitu Ada Diabetes Begitu Ada Hipertensi Dan Ada Albumin Uri Disini Direkomendasikan Pemberian Obat-obatan Asinibiter Dan Angiotensin Receptor Bloker Kalau Kita Lihat Mengapa Disini Asinibiter Dan ARB Tadi Kita Tahu Bahwa Aferen Arterio Sudah Pasok Dilatasi Yang Kedua Eferen Arterio Eferen Ini Pasok Konseksi Karena Adanya Angiotensin 2 Jadi Dengan Kita Memberikan Asinibiter Atau ARB Ini Akan Menjukan Pasok Dilatasi Sehingga Tekanan Intraglomerulus Menjadi Berkurang Ini Protein URI Juga Akan Berkurang Kita Lihat Disini Penelitian Baik Oleh Asinibiter Diwakili Receptor Dan On Target Selain Itu Kita Lihat Disini Ada Penelitian Dilakukan Yang Di Obat Arb Irma IDNT Renal Ini Penelitian Memakai Obat Arb Dua Duanya Sama Baik Asinibiter Maupun ARB Ternyata Independen Artinya Tidak Tergantung Terhadap Penurunan Tekanan Darah Tetapi Dependen Terhadap Obat Obatannya Ini Dapat Menurunkan Progresifitas Penyakit Kinjal Yang Dilihat Dari Adanya Protein Urinya Menjadi Berkurang Yang Kedua Adalah Penurunan Atau Penurunan Laju Filtrasi Glomerus Bisa Kita Kurangi Jadi Agak Diterhambat Nah Rekomendasinya Kalau ada Hipertensi Diabetes Tetap Goalnya Adalah Kita Mengurangi Sistolic Blood Pressure Di bawah 140 Dan Diastolic Di bawah 90 Dan Ini Adalah Rekomendasi Dari ADA Tahun 2017 Saya Ambil Tetapi Ini Sama Dengan Rekomendasi Panduan Hipertensi Dari ISH Maupun ISC Ini Semua Sama Untuk Diabetes Dengan Adanya Penyakit Adanya CKD Dikatakan Dibagi Dua Apakah Tekanan Darahnya Di atas 160 Atau Di bawah 140 Eh 160 Kalau Di atas 160 Start Dimulai Dengan Dua Obat Dan Kita Lihat Disini Apakah Ada Albumin Uri Atau Tidak Begitu Ada Albumin Uri First Line Adalah ACE Inhibitor Atau ARB Sama Kalau Dia Juga Tekanan Darah Di bawah 160 100 Bila Ada Albumin Uri Yang Kita Berikan Adalah ACE Inhibitor Terlebih Dahulu Ataupun ARB Nah Tetapi Konsekuensinya Kalau kita Memberikan ACE Inhibitor Atau ARB Pada Penyakit Penyakit Kinjal Kronik Baik Yang Non Diabetes Adalah Sering Terjadi Peningkatan Kreatinin Dan Adanya Hiperkalemi Kenapa Karena Kita Tahu Kalau Misalnya ACE Inhibitor Atau ARB Juga Dia Menghambat Dari Jalur Aldosteron Jadi Kalau Aldosteron Dihambat Otomatis Terjadi Kaliumnya Juga Dihambat Kalium Di Darah Menjadi Banyak Tidak Tidak Bisa Diekskresikan Lewat Tubulus Menjadi Hiperkalemi Nah Rekomendasi Dari Kadigo Yang Tadi DM Dan CKD Itu Bahwa Kalau Kita Memberikan Acinibiter Atau ARB Kita Harus Memonitor Serum Kreatinin Dan Potasium Dua Sampai Empat Minggu Pada Saat Dia Diberikan Pertama Kali Kita Lihat Kalau Ada Peningkatan Kreatinin Di Atas 30% Itu Kita Harus Melihat Mereview Pada Pasien Itu Ada Tanda Akut Injuri Pada Pasien Itu Atau Ada Nggak Dehidrasi Dan Kita Juga Harus Menilai Kembali Obat Obatan Apakah Pasien Itu Meminum Buretik Atau Misalnya Dia Minum Obat Obatan Incee Kalau Dia Terjadi Hiperkalemi Kita Juga Harus Melihat Obat Obatan Apa Yang Dimakan Diminum Oleh Pasien Dan Juga Apakah Bagaimana Dengan Asupan Protein Apakah Terlalu Banyak Tinggi Kalium Yang Dia Pakai Tetapi Kalau Pasien Normokalemi Dan Kreatinin Ada Peningkatan Tetapi Dia Bawa 30% Obat Ace Inhibitor Atau ARD Ini Masih Terus Dapat Diteruskan Atau Bisa Ditinggikan Dosisnya Sampai Dosis Maksimal Karena Kita Tahu Kalau Untuk Menurunkan Protein Uri Dia ARB Ini Terutama Adalah Dose Dependent Tapi Tidak Terlihat Dari Penurunan Tekanan Dara Jadi Contoh Misalnya IRB Sartan 150 Dan 300 Untuk Protein Uri Dengan Pasien Pasien Lebih Dari Satu Rang Baiknya Adalah Yang Untuk Dia Dapat Mengurangi Protein Uri Ini Pada Orang Orang Yang Diberikan IRB Sartan 300 Milig Ataupun Misalnya 40 Dan 80 Yang 80 Milig Ini Akan Lebih Baik Untuk Mengurangi Pekadar Protein Urinya Dibandingkan Dengan Yang 40 Milig Nah Yang Terakhir Ada Bagaimana Kita Mengontrol Gula Darah Karena Biang Keroknya Adalah Hiper Glekeni Tetap Disini Rekomendasinya Untuk Melihat Memonitor Gula Itu Adalah Dengan E1C HbA 1c Tetapi Kita Lihat Pada Pasien Sikedi Dia Banyak Biasnya Yaitu Pasien Sikedi Ini Ada Asidosis Metabolik Dan Juga Kadang-kadang Ada Anemi Pemberian Epo Ini Semua Akan Mempengaruhi Dari Kadar E1C Itu Sediri Itu Dikatakan Bahwa Reliability Dari E1C Pada Sikedi 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 Tetapi Kita Bisa Tetap Walaupun Reliability Rendah E1C Ini Masih Tetap Kita Gunakan Dibandingkan Dengan Bricaded Albumin Dan Disini Targetnya Pada Orang-orang Sikedi Adalah Di Atas 6,5% Di Bawah 8% Tergantung Dari Keparahan Dari Sikedi 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 Yang Kedua Ada Akah Kormobit Dan Juga Adakah Tanda-tanda Dari Lipoprikemi Yang Tidak Kalau Penting Adalah Intervensi Dari Gaya Hidup Tadi Dr. Rudy Sudah Mengatakan KDGO Atau KDGO Tahun 2020 Panduan Nutrisi Adalah Bila Stadium 4 dan 5 Diberikannya Bisa Rendah Protein 0,6 Sampai 0,8 Atau Very Low Protein Diet Dengan Penambahan Ketoacid Tetapi Pada Orang-orang Diabetes Dikatakan Disini Cukup Dengan 0,8 Gram Baik Itu Adalah Yang Belum Didialisis Mau Stadium 1 Sampai Stadium 4 Kenapa Ceritanya Seperti Begitu Karena Ternyata Dengan Low Protein Diet Pemberian Ketoacid Ataupun Dengan Very Low Protein Diet Banyaknya Populasinya Adalah Populasi CKD Yang Bukan Diabetes Jadi Non Diabetes Sedangkan Kalau Yang Diabetes Dikatakan Kalau Kita Memberikan Protein Rendah Pasien Itu Lebih Banyak Malnutrisinya Dan Kalau Sudah Malnutrisi Dia Akan Jatuh Ke Tahap Kardiofaskular Disease Menjadi Malnutrition Inflammation Atherosclerosis Jadi Disarankan 0,8 Gram Dan Disini Dikatakan Yang terbaik Diberikan Plain Base Protein Terus Dikatakan Protein Abadi Tetapi Saya Mendapatkan Dua Pendelitian Yang Menyatakan Sebetulnya Bisa Saja Pasien Pasien Ini Karena Kita Tahu Kalau Protein Terlalu Tinggi Akan Menyebabkan Protein Uri Nah Jadi Kalau Kita Kurangi Bagaimana Ternyata Ada Dua Penelitian Yang Saya Dapatkan Yang Launching Tahun 2018 Disini Adalah Dilakukan Penelitian Oleh Liliana Garniata Dia Adalah Ibunya Nutrisi Kalau Bapaknya Nutrisi Adalah Kalan Tersadeh Ibunya Adalah Liliana Garniata Dia Melihat Pada Pasien Advanced Kidney Disis Jadi Pasien DKD Dengan Stadium 4 Protein Urinya Juga Lebih Dari 3 Gram Dan Yang Adherent Dan Dia Memberikan 0,6 Gram Protein Disertai Dengan Suplementasi Dari Ketoacid Dan Pada Orang Orang Yang Adherent Yang Patuh Ternyata Dia Follow Up Selama 12 Minggu Ternyata Sangat Menarik Protein Uri Dari Awal 5,2 Gram Rata Rata Ternyata Selama 12 Minggu Dipantau Terdapat Penurunan Sampai 1,6 Gram Jadi Ada Penurunan 3,5 Gram Protein Uri Atau Sekitar 69% Dan Ini Adalah Sangat Sangat Berharga Penelitian Ini Ternyata Orang Diabetes Juga Kalau Kita Memberikan Low Protein Daya Tetapi Kita Memberikan Suplementasi Ketoacid Bisa Menurunkan Protein Uri Dan Kalau Protein Uri Ini Turun Berarti Memperlambat Progresivitas Penyakit Pinja Yang Kedua Adalah Penelitian Yang Dilakukan Oleh Belizi Di Launching Tahun 2018 Bagaimana Aman Efektif Pemberian Low Protein Diet Disertai Dengan Ketoacid Ternyata Kalau Kita Lihat Setelah Diterari Penelitian Ini 2 Tahun Pada Pasien Yang Diabetes Sebelum Dan Sesudah Kurium Terdapat Penurunan Kadar Glukosanya Juga Terdapat Penurunan Kalau Kita Lihat Ada PEW Enggak Pada Pasien Itu Yang Kita Takutkan Malnutrisi Tadi Ternyata Fat Masnya Malah Berkur Jadi Asalnya Yang Malnutrisi Ada 7 Orang Setelah 38 Minggu Hanya Tiga Jadi Ada Perbaikan Dari Malnutrisinya Sehingga Dikatakan Oleh Belizi Pasien Pasien Diabetik Dengan CKD Kalau Kita Memberikan Low Protein Diet Disertai Dengan Suplementasi Ketoacid Akan Memperbaiki Urium Dan Diabetes Satu Lagi Yang Tak kalah Penting Adalah Terapi Anti Hipro Blikemi Disini Sudah Jelas Jelas Kalau Kemarin Masih Bingung Boleh Nggak Si Metformin Kita Berikan Pada Orang CKD Ternyata Dari Gaitan Yang Terbaru Metformin Yang Bisa Ditambahkan Dengan SGLT Terhibitor Tetapi Kita Lihat Pembelian Metformin Ini Dibarikan Di Atas 30 Laju Filtrasi Glomerulus Di Atas 30 Begitu Di bawah 30 Harus Bistok Kalau Kita Lihat Ini Adalah Metformin Kita Lihat Kita Bagi GFR Di 24 Ini Hanya Setengah Dosis Kita Berikannya Dosisnya Adalah Ini Dosis Inisiasinya Bisa Nanti Teman-teman Sejawat Lihat Harus Dimonitor B12 Dan Yang Terpenting Adalah Fungsi Ginjal Harus Kita Monitor Kapan Kita Monitor Kalau Di Atas 60 GFR Hanya Setahun Sekali Juga Masih Bisa Minimal Tetapi Kalau Antara GFR 45 Sampai 59 Paling Sedikit Diperiksa Fungsi Kreatin Ini Adalah 3 6 Bulan Sekali Sedangkan Pemberian SGLT2 Inhibitor Kalau Dengan Metformin Tadi Belum Tercapai Targetnya Atau Ewan Masih Tinggi Di Atas 8% Misalnya Boleh Diberikan SGLT2 Inhibitor Dan Ini Adalah Obat Obat Dan Ini Kalau Kita Lihat Penelitian Penelitian Mengenai SGLT2 Baik Diakana Maupun Empa Glifosin Maupun Dapa Glifosin Baru Semua Menyatakan Dapat Menurunkan Progresifitas Kinjal Sekitar 38 30 Sampai 39 Persen Nah Sekarang Ada Nggak Terapi Yang Lain Karena Diabetic Kidmi Disis Ini Kalau Kita Lihat Patofisiologinya Sangat Rumit SGLT2 Metformin Kita Hanya Melihat Dari Hiperglykemik Tetapi Kalau Kita Lihat Berjalan Age Disini Ada Inflamasi Yang Berperan Penting Di dalam Diabetes Jadi Sekarang Pakar-pakar Sedang Meneliti Ada Obat-obatan Lain Misalnya Disini Adalah TGF D1 Intibitor Ada Disini Adalah Age Binder Banyak 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 Obat-obatan Baru Yang Fungsinya Adalah Untuk Mengurangi Progresivitas Penyakit Yang Masih Promising GLP1 Analog Juga Disini Lira Dan Semaglutid Ini Penelitiannya Adalah Bahwa Orang-orang Dengan Persisten Makroalbumin Uri Ini Diharapkan Dapat Dikurangi Menjadi Mikroalbumin Uri Dan Ini Juga Banyak Obat-obatan Yang Age Terhadap Age And Produknya Selain Itu Juga Terhadap Kemokin Sitokin Ini adalah Inflamasi Kalau Kita Lihat Ringkasannya Bahwa Diabetes Ini Tetap Glukose Dan Blood Pressure Dapat Menyebabkan Oksidatif Stress Angiotensin 2 Meningkat Dan Kesini Partway Dan Protein Sehingga Disini Orang Disini Satu Yang Sudah Pasti Dan Obat-obat Baru Yang Sudah Di Approve Oleh FDA Salah Satunya SGL Inhibitor Juga Adalah Mineral Corticoid Perseptor Antagonis Sedangkan Yang Hijau Ini Adalah Yang Masih Penelitian Penelitian Yang Diharapkan Adalah 2 Atau 3 Tahun Kedepan Itu Sudah Ada Hasilnya Sehingga Diabetic Kidney Disease Ini Bisa Kita Turunkan Progresifitasnya Tidak Menjadi Gagal Gijau Tahap Akhir Dengan Kita Memberikan Obat-obatan Dari Semua Sudut Patogenesisnya Sebagai Penutup Bahwa Pada Pasien Penyakit Diabetik Yang Terpenting Adalah Pelayanannya Komprehensif Kita Dilihat Disini Untuk Apa Untuk Menurunkan Risiko Dari Progresifitas CKD Dan Cardiovascular Disease Dengan Diberikan Obat-obatan Diabila Hipertensi Albumin Uri Diabetes S Inhibitor Dan ARB Obatnya Selain Itu Juga Kontrol E1C Yang Terpenting 6,5-8% Lifestyle Intervensi Disini Protein Intake 0,8 Tetapi Penelitian Yang Terbaru Dikatakan Low Protein Diet Dengan Ketoacid Ini Dapat Menurunkan Protein Uri Dan Safety Untuk Pasien Rokok Harus Dikurangi Aktivitas Fisik Dan Garam Lebih Kurang Dari 5 Gram Dan Yang Tidak Kaya Penting Harus Diberikan Obat-obat Anti Hiperglykemi Selain Mempunyai Efek Menurunkan Gula Darah Tetapi Juga Dapat Menurunkan Protein Uri Salah Satunya SGLT2 Mungkin Itu Dokter Rizky Yang Saya Dapat Berikan Pengetahuan Mengenai Penyakit Genjial Diabetes Terima Kasih Atas Perhatian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Dokter Ria Untuk Permaparannya Yang Sangat Jelas Komprehensif Dan Lengkap Baik Para peserta Sekalian Saya ingin Mengingatkan Kembali Bagi yang Baru Bergabung Mungkin Saja Untuk Mengisi Link Absent Yang Tertera Pada Kolom Chat Dan Juga Untuk Yang ada Ingin Bertanya Silahkan Menuliskan Pertanyaannya Di Kolom Q&A Baik Kita sudah Masuk Ke sesi Yang ketiga Sesi Terakhir Yaitu Sesi Diskusi Saya sudah Melihat Di kolom Q&A Ini Sudah Ada Beberapa Pertanyaan Kita Mulai Coba Diskusi Ya Pada Dokter Rudy Dan Dokter Ria Mungkin Sudah Bisa Dilihat Di Layar Masing-masing Ya Dok Saya Mulai Dari Yang pertama Pertama Ini Dari Dokter Langgeng Perdana Bagaimanakah Dampak Atau Manfaat Pemberian Ketoanalog Pada Pasien Yang sudah Hemodialisis Rutin Adakah Manfaatnya Mungkin Ke Dokter Rudy Dulu Mungkin Ya Dok Ya Walaupun Pembahasannya Tentang Kredialisis Ya Terima kasih Oke Jadi Pertanyaan Bagus Karena Sebetulnya Kadang-kadang Saya juga Memberikan Ketoanalog Pada Pasien Pasien Yang Sudah Menjalani Hemodialisis Ya Tadi di slide Saya ada Penelitian Pada Peritonial Dialisis Sebetulnya Salah satunya Ya Kenapa Biasanya Dan indikasinya Bagaimana Kadang-kadang Udah Dialisis Harus Protein Tinggi Bukan Protein Rendah Betul Ya Namun Kita Lihat Pada Beberapa Kasus Ternyata Pemberian Protein Tinggi Pada Pasien Ini Justru Menimbulkan Toksin Uremik Yang Jauh Lebih Tinggi Ya Dan Menimbulkan Efek Yang Tidak Nyaman Buat Pasien Lebih Sering Mual Tidak Napsu Makan Muntah Muntah Dan sebagainya Itu Suatu Trik Ada Suatu Penelitian Yang Mendukung Ada Suatu Trik Dari Saya Protein Saya Bikin Tidak Rendah Tapi Seperti Orang Normal Antara 0,8 1 gram Lalu Disupply Dengan Pemberian Keto Analo Sehingga Dia Bisa Mencukupi Target Sekitar 1,2 Gram Per Kilogram Berat Berhari Dampaknya Minimal Uremic Toksin Akan Berkurang Kita Lihat Urium Berkurang Tapi Harap Disingkirkan Dulu Penyebab Uremic Yang Tinggi Selain Infeksi Dan Inflamasi Yang Lain Dan Biasanya Pada Pasien Diabetes Uremic Lebih Tinggi Karena Inflamasi Tersembunyi Yang Ada Diabetes Dengan Sekadenya Itu Sendiri Jadi Kalau Urium Tinggi Kita Tipulah Si Metabolisme Tubuh Itu Kita Berikan Keto Analog Dan Dia Bisa Menurunkan Uremic Toxin Menurunkan Asidosis Metabolik Pada Pasien-pasien Tersebut Tetapi Anjuran Saya Bukan Untuk Selamanya Karena Lebih Baik Makanan Yang Normal Yang Bisa Masuk Kedalam Tubuh Pasien Dibandingkan Kita Harus Memberikan Suplementasi Terus Menerus Sumur Hidup Itu Demikian Mungkin Yang Bisa Saya Jawab Dr. Rizky Terima kasih Dr. Rudi Mungkin Dr. Ria Ada Tambahan Dok Mungkin Sebetulnya Gini Ada Pada Pasien-pasien Dialisis Ketoan Dialisis Dan Itu Pasien Ini Sebetulnya Sebelumnya Dia Sudah Makan Protein Sudah Direstriksi Semuanya Direstriksi Sekarang Begitu Dia Dialisis Dia Harus Makan Banyak Itu Agak Sulit Dan Ternyata Memang Disitu Dikatakan Ada Satu Penelitian Dari Taiwan Kita Bisa Memberikan Keto Acid Ini Salah Satunya Untuk Mengurangi Dari Proses Malnutrisinya Tetapi Nanti Kalau Dia Sudah Baik Sudah Makannya Memang Sudah Bisa Bagus Seperti Biasa Di Tahap Ini Hanya Tahap Dia Perantara Dari Non Dialisis Ke Dialisis Itu Masih Ada Tempat Disitu Tetapi Kalau Dia Sudah Baik Mending Makan Mungkin Daripada Beli Keto Acid Harganya Mahal Ya Baik Terima Kasih Dr. Ria Mudah-mudahan Terjawab Ya Dr. Pertanyaannya Tentang Sering Juga Pada Pasien CKD Diberikan Kalsium Karbonat Dan Sodium Bikarbonat Pertanyaannya Kapan Mulai Diberikan Kalsium Karbonat Dan Sodium Karbonat Ini Pada Pasien CKD Dan Dosisnya Berapa Ini Pertanyaan Ditujukan Untuk Dr. Rudy Silahkan Dok Terima Bapak Kolonel Yusron Ini Dari Dustira Sampai Jumpa Selamat Jumpa Sudah Lama Saya Tidak Ketemu Dok Yusron Dustira Jadi Untuk Pemberian Kalsium Karbonat Dan Sodium Bikarbonat Kita Tahu Kedua-duanya Memiliki Molekul Bikarbonat Tapi Penggunaannya Agak Berbeda Meskipun Ujung Bikarbonat Bisa Berfungsi Sama Kalau Kalsium Karbonat Itu Ada Salah Satu Tujuannya Adalah Untuk Mengurangi Atau Mereduksi Bunga Pospor Pospat Yang ada Di dalam Makanan Di usus Kita Tapi harus Diberikan Sesudah Makan Jadi pas Sesudah Makan Atau saat Makan Kalau saya Lebih baik Sesudah Makan Karena Kalau saat Makan Suka Agak Mengganggu Fungsi Lidah Dan Mesernaan Kita Jadi Pasiennya Lebih Mereka Mual Kalau Makan Sambil Mengunyah Kalsium Karbonat Sudah Makan Aja Terus Dikunyah Sebaiknya Begitu Tapi Kalau tidak Bisa Ditelan Aja Nanti Kalsium Ini Akan Berikatan Kalsium Positif Merupakan Satu Kation Nanti Pospat Ini Berupa Anion Negatif Nanti Di Usus Kalsium Yang Kation Akan Berjumpa Dengan Pospat Yang Anion Dan Akan Membentuk Kalsium Pospat Yang Dibuang Melalui Fesis Bikarbonasnya Kemana Bergabung Dengan Natrium Nanti Akan Diabsorpsi Ke Usus Masuk Ke Pemudara Kita Jadi Ada Dua Keuntungan Yang Diteroleh Menurunkan Pospat Dan Meningkatkan Kadar Karbonas Nah Kalau Natrium Bikarbonas Itu Tujuannya Memang Untuk Mengurangi Asidosis Yang Ringan Pada Penderita CKD Tidak Mungkin Kita Bisa Mengejar Dengan Dosis Apapun 3x2 Tablet Sekalipun 4x2 Karena Semakin Kita Banyak Memberikan Natrium Bikarbonas Yang Kita Harus Ingat Ada Natrium Lo Loading Natrium Yang Semakin Banyak Pada Penderita Penderita CKD Apalagi Dengan Diabetes Itu Akan Memberikan Dampak Yang Terlebih Buruk Karena Semua Natrium Itu 90% Natrium Yang Ada Di Usus Kita Itu Akan Diabsorbsi Dulu Oleh Darah Kita Baru Dia 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 Akan Dikeluarkan Melalui Ginjal Tadi Dokter Ria Sudah Menjelaskan Loading Natrium Loading Protein Dan Sebagainya Akan Menyebabkan Perusakan Ginjal Jadi Pemberian Natrium Bikarbonas Itu Tidak Boleh Jorjoran Kalau Cukup 3x1 Sudah Karena Hanya Untuk Asidosis Metabolik Yang Ringan Ringan Saja Meskipun Ringan Sebetulnya Tidak Akan Terkejar Sampai Kita Ingin Normal Misalkan 24 Atau 25 Meg Bikarbonas Dalam Tubuh Kalau Ringan Turun Sedikit Kita Kasih Untuk Mengurangi Gejala Sidosis Saja Tapi Kalau Berat Itu Tidak Mungkin Dikejar Obat Cuci Darah Atau Pemberian Bikarbonas IV Mungkin Demikian Dokter Rizky Terima kasih Dok Mudah-mudahan Serjawab Dok Dari Yusron Pertanyaan Berikutnya Dari Ruter Yusron Sih Untuk Duteria Dok Pernah Merawat Pasien CKD Dan Diberikan Keto Analog Tapi Ternyata Perjalanan Progresivitas CKD Masih Berlanjut Sehingga Pasien Akhirnya Stage 5 Kemudian Hemodialisis Kira-kira Faktor Apa Saja Yang Menyebabkan Progresivitas Penyakit Ginjal Pronik Pada Pasien Terus Berlanjut Terima Kasih Dok Yusron Kalau Kita Lihat Progresivitas Penyakit Ginjal Dari Protein Dan Kita Juga Harus Melihat Keto Analog Berapa Kita Berikan Kadang-kadang Kita Memberikannya 2x1 Atau 3x1 Dokter Rudi Yang Sebetulnya Harusnya Adalah Per 5 Kilogram Berat Badan Itu Satu Tablet Itu Harus Betul Pemberian Atau Mungkin Dia Lebih Banyak Kita Memberikan Keto Analog Diet Protein Tidak Dikurangi Kan Yang Kita Maksud 5 gram Per Satu Tablet Itu 5 Kilogram Berat Badan Itu Adalah Kalau Kita Menurunkannya Sampai VLPD Sebetulnya Very Low Protein Diet Artinya Makanannya Tadi Dagingnya Juga Sedikit Kalau Kita Makan Masih Banyak Protein Asupannya Banyak Kita Beri Lagi Ketoanalog Progresifitas Tidak Akan Bisa Kita Hambat Tapi Faktor Risiko Yang Lagi Kita Terus Riat Kalau Dia Diabetes Bagaimana Gulanya Kalau Ewasinya Masih Tinggi 9% Di bawah Di atas 8 Itu Satu Atau Hipertensi Salah Satu Risk Faktor Itu Yang Paling Sering Terus Orang Dengan Lipid Jadi Banyak Faktor Faktor Risiko Dari Progresifitas Penyakit Gijal Atau Komplikasi Dari CKD Ada Anemia Yang Memperberat Ada CKD Mbd Yang Kita Tidak Amani Itu Akhirnya Kegagal Satu Dari Untuk Memperlambat Progresifitas Tetapi Kalau Yang Lain Tidak Kita Tangani Ya Tetap Pasien Akan Jatuh Ke Cuci Darah Ya Baik Mudah-mudahan Terjawab Pertanyaannya Dr. Yustron Ini Di kolom Chat Ada Yang Serupa Kurang Lebih Sudah Terjawab Mudah-mudahan Baik Kita Berlanjut Kepada Pertanyaan Berikutnya Masih Ada Beberapa Pertanyaan Saya Lihat Di kolom Q&A Masyarakat Para Atendinya Antusias Sekali Kita Bersyukur Sekali Banyak Juga Yang Hadir Partisipan Sampai Angka 300 Tadi Saya Lihat Baik Pertanyaan Berikutnya Dari Dr. Rizkon Ingin Bertanya Pada Kondisi CKD Yang Belum Indikasi Dilakukan Terapi Pengganti Ginjal Pada Pasien Ini Misalnya Terjadi Protein Energi Wasting Yang Kronik Disamping Terjadi Penurunan Intake Akibat Anoreksi Bagaimana Kita Dapat Menjamin Dan Memonitor Kecukupan Protein Apabila Ternyata Yang Diberikannya Very Low Protein Diet Atau Misalnya 0,6 Sampai 0,8 Kilogram Per Kilogram Berat Bahan Perhari Mungkin Pertanyaan Ini Ke Dr. Rudy Dulu Ya Oke Terima kasih Dr. Rizki Gimana Dr. Rizki Sudah Sehat Sekarang Ya Saya Nggak Sebut Sakit Tapi Saya Sudah Kangen Sama Dr. Rizki Sudah Lama Nggak Ketemu Dia Jago Tembak Temakan Apa Istilahnya Pistol Itu Ya Pertanyaannya Bagus Sekali Dr. Rizki Kalau Kita Kasih Very Low Protein Diet Gimana Yakin Bahwa Dia Nggak Bakal Malnutrisi Ya Kalau Bisa Sebetulnya Tiap Hari Kita Suruh Dia Kontrol Tapi Kan Tidak Mungkin Oleh Karena Itu Kerjasama Tim Ya Tadi Dr. Riyad Bilang Tim Itu Tidak Hanya Ahli Kesehatan Atau Tenaga Kesehatan Saja Tapi Keluarga Tukang Masak Di Rumah Lalu Istri Anak Dan Sebagainya Harus Ikut Berperan Dalam Memonitor Kecukupan Kalori Dari Pasien Pasien Tersebut Selain Itu Ya Memang Kontrol Yang Lebih Sering Yang Lalu Kita Lakukan Assessment Diet Atau Nutrisional Assessment Yang Memulai Jadi Kita Harus Punya Tools Ada Yang Namanya SGA Atau MIS Atau Pakai MST Nutrition Screening Tools Yang Paling Mudah Itu Bisa Kita Kerjakan Jadi Kita Sebagai Dokter Ginjal Biasanya Harus Melalui Menempatkan Satu Kolom Di Status Pasien Itu Meninutrisi Pasien Inteknya Cukup Atau Enggak Cairannya Bagaimana Proteinnya Berapa Kalori Yang Dia Masukkan Berapa Keto Analohnya Dimakan Atau Tidak Ternyata Kita Resepin Duk Mahal Gak Dibeli Ya Percuma Kalau Gitu Harus Kita Switch Ke Tipi Diet Yang Lebih Cocok Untuk Pasien Tersebut Kita Bicara Ini Kan Untuk Idealnya Pasien Tapi Kondisi Pasien Berbeda Oleh Karena Itu Kita Harus Mengutamakan Kualitas Hidup Pasien Berdasarkan Kemampuan Dan Kondisi Yang Ada Pada Pasien Kita Sekiranya Itu Secara Secara Umum Bagaimana Supaya Menghindari Terjadinya PEW Dan Malu Nutrisi Dari Pasien Pasien Kita Terima Saya Dok Rizki Dok Rizkon Ya Baik Mungkin Ada tambahan Dok Terkait Ini Tambahannya Ini Bahwa Tadi Kan Harus Memang Pendekatannya Multidisiplin Salah Satunya Adalah Gizi Jadi Artinya Kita Harus Bisa Recall Recall Makanan Pasien Ini Gak Mungkin Oleh Dokter Gak Mungkin Oleh Perawat Jadi Kita Konsulkan Ke Dietitian Di rumah Sakit Selalu Ada Dietitian Atau Di Rupus Kismas Pun Ada Petugas Gizi Jadi Itu Dari Makanan Yang Kedua Mungkin Salah Satunya Kalau Dia Sudah Terjadi PEW Kita Tidak Memberikan Sampai 0,4 Kita Memberikan 0,6 Gram Dan Salah Satunya Kalau Dia Tidak Bisa Makan Misalnya Kita Memberikan Suplemen Tambahan Apa Yang Namanya Susu Disitu Jadi Ada ONS Oral Nutrition Support Disitu Yang Harus Kita Berikan Atau Dia Bisa Makannya Karena Apa Disininya Ada Sakit-sakit Ini Mungkin Kita Harus Memberikan Secara NGT Misalnya Jadi Banyak Yang Harus Kita Ases Dari Kata Dr. Rudi Jadi Dimilai Lagi Pasien Kenapa Jadi Itu Salah Satunya Nutrisinya Mungkin Tidak Hanya Ketua Analah Tapi Kita Memberikan Oral Nutrisi Tambahan Yang Lain Baik Mudah-mudahan Terjawab Pertanyaannya Dr. Rizkon Kita Beralih Pada Pertanyaan Berikutnya Masih Pada Antusias Besertanya Sampai Waktu Yang Ditentukan Panitia Masih Ada Waktu Kita Lanjut Berikutnya Ada Pertanyaan Dari Dr. Mulfi Untuk Dr. Ria Tadi Mungkin Sempat Disinggung Tentang SGLT2 Inhibitor Apakah Direkomendasikan Pada Pasien HD Rutin Sampai Saat Ini Tidak Direkomendasikan Karena Penelitian Penelitian Untuk SGLT2 Inhibitor Ini Sebetulnya Dia Pada Orang-orang CKD Tahap 4 Jadi Pada Pasien Dengan IGFR Adalah Di atas 30 Milliliter Masih Di bawah 30 Masih Belum Ada Kemarin Aja Baru Keluar Si DAPA Si Kedi DAPA Griflosin Itu Dia Salah Satu Sampel Subjek Penelitian Ada Yang Sampai 25 Tetapi Itu Juga Kita Belum Bisa Karena Belum Di Di FD Itu Baru Penelitian Dilaunching Oleh Si DAPA Tapi Secara Umumnya Seperti Tadi Dikatakan Kita Tetap Memberikan SGLT Itu Di atas 30 Kalau Orang Yang Sudah Dialisis Kita Memberikannya Apa Obat-obat Berarti Biasanya Yang Terbaik Adalah Dengan Insulin Atau Obat-obatan Dia Nggak Mau Disuntik Obat-obatan Yang Bisa Pada Pasien Yang Diberikan IGLF Yang Turun Itu Misalnya Yang Di Dialisis Salah Satunya Bisa Di Pt4 Inhibitor Itu Mesti Bisa Atau Sulfonil Urea Ada Beberapa Yang Masih Bisa Jadi Untuk SGLT2 Inhibitor Masih Belum Bisa Untuk Pasien Dialis Ya Mudah-mudahan Terjawab Ya Dok Tadi Ada Satu Pertanyaan Lagi Untuk Dokter Rudi Dari Dokter Mulfi Terkait Pemberian Astaxantin Bagaimana Dok Apakah Bisa Mencegah Propositas CKD Mungkin Bisa Dijelaskan Lebih Lanjut Terudih Terima Kasih Dokter Murfi Ini Pertarik Sama Antioxidan Astaxantin Itu Berasal Dari Ganggang Di Laut Yang Berwarna Merah Yang Bersifat Sebagai Antioxidan Dengan Melindungi Membran Sel Supaya Tidak Terjadi Metabo Kerusakan Kerusakan Yang Berantai Pada Membran Sel Tersebut Jadi Intinya Astaxantin Itu Sifatnya Seperti Vitamin E Sebetulnya Jadi Melindungi Membran Sel Supaya Sel Tidak Diserang Di Luar Jadi Dia Bukan Suatu Antioxidan Yang Endogen Tapi Antioxidan Yang Exogen Betul Dia Merupakan Suatu Apa Namanya Antioxidan Tetapi Mengenai Sifat Antioxidan Yang Anti Inflamasinya Masih Belum Tampak Keliatannya Karena Lebih Banyak Dipergunakan Kalau Sekarang Oleh Dokter-dokter Kecantikan Dulu Saya Sempat Melakukan Penelitian Pada Sekitar Tahun 20 78 Mengenai Asa Santin Ini Tapi Urung Dilakukan Ternyata Data-datanya Masih Kurang Mendukung Cuman Tahun-tahun Ini Saya Belum Membaca Lagi Meniputi Meniputi Asa Santin Ini Tetapi Yang Saya Tahu Mengenai Hal Itu Adalah Demikian Ada Ada Asa Santin Yang Digabungkan Dengan Q10 Itu Ada Juga Q10 Betul Merupakan Suatu Antioxidan Endogen Yang Bekerja Di Mitokondria Tetapi Gabungan Asa Santin Dan Q10 Ini Kita Belum Bisa Tentukan Apakah Berfungsi Tidak Pada Penyakit CKD Diabetes Dan Sebagainya Dan Ini Sebetulnya Menimbulkan Kepenasaranan Kita Harusnya Bisa Diteliti Karena Sumber Sumber Alamiah Kekayaan Alam Kita Negara Kita Indonesia Ini Cukup Tinggi Cukup Besar Dan Harusnya Bisa Menjadi Materi Penelitian Yang Berguna Bagi Masyarakat Kita Sendiri Demikian Mungkin Dr. Mulfi Terima Kasih Dr. Rudi Mudah-mudahan Terjawab Pertanyaannya Dr. Mulfi Berikutnya Ini Pertanyaannya Dari Anonimus Tapi Pertanyaannya Juga Menarik Untuk Kita Simak Tadi Yang Tentang Ketoacid Sudah Dijawab Pada Pasien Hemodialisis Yang Kedua Adalah Pada Pasien Dengan Gangguan Ginjal Yang Mendapatkan Terapi Anti Hipertensi S-Inhibitor Berapa Lama Kita Harus Melakukan Pemeriksaan Kader Kalium Untuk Mengetahui Efek Samping Seperti Hiperkalemi Terima Kasih Ini Sepertinya Mungkin Bisa Dijawab Dutria Ya Dok Tadi Kalau Kita Lihat Dari CKD Dari Guideline CKD Hipertensi Ada Guideline CKD Tahun 2012 Dan Yang Terbaru Dari Diabetes Dilihat Dari Filtrasi Glomerulus Kalau LFD Masih Di atas 60 Kita Nggak Usah Takut Dengan Pemberian S-Inhibitor Dan ARB Ini Cukup Pemeriksaannya Untuk Kalil Dan Kreatinin Itu Cukup Dengan Satu Sinyalnya Terputus Terputus Dari Sepertinya Tadi Dan Mungkin Kami Masih Menunggu Dari Untuk Kembali Mudah-mudahan Sudah Sudah Terjawab Sudah Menyinggung Tentang Kapan Kita Harus Melakukan Pemeriksaan Dr. Rudi Mungkin Ada Tambahan Sebetulnya Slide Dr. Leah Sudah Menunjukkan Kita Harus Melakukan Pemeriksaan Kalium Sekitar Dua Minggu Dengan GFR Yang kurang Dari 60 Kalau GFR Masih Lebih Dari 60 Kita Tidak Usah Khatir Karena Kalium Akan Dibuang Dengan Baik Oleh Hinggal Kita Sehingga Tidak Terjadi Hiperkalemia Hati-hati Yang Harus Saya Ingatkan Pada Penderita Hipertensi Dengan CKD Oh Ya Oh Ya Dokter Sudah Kembali Terus Dokter Rudi Terus Saya Cuma Mengingatkan Karena Terkait Nutrisi Juga Pada Hipertensi Dengan CKD Hati-hati Jangan Memberikan Garam Garam Peganti Ternyata Isinya Kalium Dan Magnesium Saya Beberapa Pasien Datang Ke IGD Dengan Kalium 8 Padahal Saya Tidak Memberikan Obat-obat Yang Menyebabkan Hiperkalemi Pada Pasien Tersebut Ternyata Dia Beli Di Apotek Atau Di Supermarket Itu Garam Pengganti Isinya Kalium Dan Magnesium Kalium 8 Garam Yang Aman Buat Hipertensi Dan Ginjal Dianggap Itu Menurunkan Hipertensi Betul Selain Dua Minggu Itu Kita Cek Kalau Ada Sedikit Peningkatan Kalium Jangan Langsung Menuduh Ace Indibitor Atau ARB Sebagai Penyebab Tapi Tanya Dulu Jangan Dia Kemarin Pakai Garam Pengganti Terlalu Banyak Makan Buah Atau Yang Paling Sering Adalah Makan Kelapa Air Kelapa Kelapa Bisa Membersihkan Ginjal Mengobati Penyakit Ginjal Itu Anggapan Mitos Atau Hox Yang Memang Kita Harus Lakukan Edukasi Terhadap Masyarakat Kita Demikian Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Dokter Ria Terima kasih Dokter Rudi Dokter Ria Mungkin Ada Tambahan Lain Dok Cukup Cukup Baik Ini Kita Masih Ada Pertanyaan Lagi Pokoknya Dilihat Dari Kira-kira Fungsi Ginjal Silahkan Dokter Baik Dok Ini Kebetulan Ada Pertanyaan Lagi Ini Juga Tidak Ada Yang Bertanya Tapi Pertanyaannya Adalah Pada Diabetik Kidnisis Sering Disertai Hipoalbumin Dok Pada Kondisi Ini Apakah Diperbolehkan Pemberian Suplementasi Albumin Disamping Pemberian SARB Atau Ketua Analog Ini Siapa Dulu Dokter Rudi Atau Saya Dulu Dokter Rudi Dulu Diabetik Kindisi Jadi Kalau Diabetik Kindisi Penyebabnya Karena Tadi Protein Urinya Tinggi Penyebabnya Dari Fasodilatasi Dari Arterioaferen Atau Fasokonstriksi Dari Arterioaferen Yang Menyebabkan Tekanan Intraglomerulis Meningkat Tekanan Intraglomerulis Menjadi Glosklerosis Rusak Protein Tetapi Kita Tidak Bisa Memberikan Dengan Albumin Karena Albumin Tadi Sudah Ditambahkan Bagaimana Pemberian Albumin Karena Kalau Albumin Ini Dia Akan Menambah SMA Akan Menambah Kerja Dari Glomerulis Ini Akan Makin Rusak Yang Kita Utamakan Disini Kita Harus Memprevensi Berartinya Protein Uri Ini Harus Dikurangi Cara Menguranginya Apa Perbaiki Glomerulis Arterioaferen Fasodilatasi Kita Kurangi Eferen Kita Buka Dengan S-inhibitor Atau ARB Atau Kita Membuka Atau Mengurangi Dari Fasodilatasi Memat Obat-obatan SGLT2 Inhibitor Misalnya Jadi Nanti Tekanan Intraglomerulis Akan Baik Protein Urinya Akan Berkurang Kalau Protein Uri Berkurang Otomatis Hipoalbumin Juga Akan Meningkat Mungkin Dokter Rudi Mungkin Dok ada Yang Mau Tambahkan Silahkan Dok Saya Cuma Mengingatkan Lagi Pada Pasien Dengan Hipoalbumin CKD Diabetes Itu Banyak Yang Ditawari Untuk Memakan Kapsul Ekstrak Ikan Yang katanya Isinya Albumin Maaf Itu Isinya Adalah Whole Protein Bukan Albumin Albumin Isinya Isinya Protein Justru Akan Lebih Rasional Kalau Kita Berikan Support Dengan Keto Analog Misalnya Hipoalbumin Tidak Terlalu Berat Dan Kita Berikan Keto Analog Itu Akan Merangsang Pembentukan Protein Dan Sintesis Protein Dan Penyimpanan Protein Di otot Kita Sehingga Albumin Yang Dibentuk Oleh Liver Itu Tidak Terbuang Lagi Di Hijab Saya Kira Itu Yang Harus Kita Pahami Jangan Sampai Kita Terjebak Memberikan Kapsul Kapsul Ekstrak Ikan Pada Pasien Pasien Kita Dengan Resisting Terima kasih Dr. Rizki Terima kasih Dr. Rudi Untuk Jawabannya Ini Mohon maaf Juga Masih Banyak Sebenarnya Pertanyaan Cuma Karena Keterbatasan Waktu Sepertinya Kita Hanya Bisa Menjawab Mungkin Satu Pertanyaan Terakhir Saja Ya Nanti Kita Simpan Untuk Webinar Di Jabar Berikutnya Banyak Sekali Pertanyaan Yang Antusias Saya Hanya Ingin Mungkin Satu Saja Pertanyaan Lagi Ini Dari Dr. Roni Saya Pilih Pasien CKD Juga Sering Diberikan Kalsium Antagonis Amlodipine Untuk Mengurangi Hiperkalemi Apakah Boleh Dikombinasi Dengan ARB Silahkan Dr. Rudi Dulu Mungkin Dok Jadi Sekarang Ini Banyak Sekali Saya Tidak Ngomongin Di Pasien CKD Hipertensi Pada CKD Hipertensi Pada Umumnya Amlodipine Sekarang Lagi Kacang Goreng Betul Amlodipine Kalau kita Lihat Di Tabel Amlodipine Satu-satunya Obat Hipertensi Yang Tidak Memiliki Contraindication Dia Paling Aman Yang Harus Diperhatikan Hanya Tachycardia Dan Edema Jadi Pada Pasien Gantung Sudah Tachycardia Dan Dia Ada Edema Di Tungkei Ada Satu tabel Khusus Pada Hipertensi Amlodipine Apapun Apapun Boleh Diberikan Amlodipine Tetapi Amlodipine Tidak Memiliki Efek Protein Urea Pada Beberapa Apa Namanya Pada Pasien-pasien CKD Kita Ada Talsium Atagonis Yang Memiliki Efek Protein Urea Seperti Yiltiazem Baru Memiliki Efek Protein Urea Pada Dosis Tertentu Tapi Kalau Amlodipine Itu Tidak Memiliki Efek Protein Urea Sehingga Kalau Kita Ingin Mempreserve Fungsi Nyal Kurang Baik Apalagi Dia Bersifat Atau Bekerja Pada Arterial Afren Nanti Saya Kira Dokter Urea Yang Menambahkannya Siapa Yang Bekerja Di Arterial Afren Jadi Amlodipine Kalau Kita Melihat Untuk Antiprotein Uri Dia Tidak Ada Karena Dia Sebetulnya Fasodilatasi Di Arterial Afren Nah Tetapi Kita Tahu Obat Orang-orang Diabetes Dengan Hipertensi Itu Tidak Tidak Ada Yang Tensinya Hanya 140 Per 90 150 Per 90 Pasti Di Atas 160 Per 90 Artinya Kita Tetap Harus Memberikan Kombinasi Obat Untuk Menurunkan Tekanan Darahnya Karena Kalau Tekanan Darah Kita Tetap Tidak Optimalisasikan Kita Tidak Kendalikan Otomatis Itu Juga Akan Memperberat Fungsi Ginjal Nanti Kedepannya Dan Jantung Jadi Tetap Pilihan Kedua Setelah S-Inhibitor Atau ARB Karena Tidak Bisa Kita Menggabung Dua-Dua Ini Dia Akan Makin Jelek Ginjal Kalau Kita Gabung S-Inhibitor Dan ARB Artinya Lini Keduanya Kita Boleh Memberikan Antara Diuretik Dengan Kalsium Candle Blocker Ini Mau Amlodipin Ataupun Diltiazem Tapi Kalau Mau Ada Efek Antiprotein Uri Diltiazem Tetapi Kalau Untuk Lebih Baik Ke Arah Kardiofaskulernya Adalah Amlodipin Jadi Kalau Misalnya Dia Bengkak Dia Perlu Gabungkan Dengan Furosemik Untuk Arteriolefren Kita Tahu Tadi Bahwa Si Angiotensin Dua Ini Bekerjanya Yang Tisu Terutama Yang Jaringan Angiotensin Dua Jaringan Dia Akan Berikatan Dengan Reseptor Dari Reseptor AT1 Reseptor Itu Adalah Di Arteriolefren Memenyebabkan Fasokonstriksi Jadi Kita Buka Dilatasi Efren Dengan Apa Dengan Asinibiter Dan ARB Jadi Itu Gabungannya Mungkin Tetapi Memang Kalau Dulu-dulu Diabetes Enggak Kenapa Karena Pada Orang-orang Diabetes Sudah Sudah Terdapat Fasodilatasi Arteriole Aferen Sudah Berdilatasi Kita Tambah Ambulodipin Dia Makin Dilatasi Kadang-kadang Sekarang Ada Obat-obatan Kenapa Diberikan SGLV2 Supaya Fasodilatasi Kita Menjadi Preserve Jadi Karena Tembulo Feedback Jadi Fasodilatasi Menjadi Berkurang Itu Mungkin Baik Terima kasih Dr. Ria Untuk Jawabannya Ini Mohon maaf Sekali Karena Keterbatasan Waktu Saat ini Sudah Menunjukkan 11.35 Sudah Cukup Banyak Kita Belajar Pada Kesempatan Kali Ini Saya Pikir Hari Ini Sangat Bahagia Sekali Kita Bisa Bergabung Di webinar PAP di Jawa Barat Kita Belajar Banyak Tentang Nutrisi Dan Diabetes Pada Pasien Penyakit Ginjal Saya Memohon Maaf Apabila Selama Webinar Ini Ada Yang Kurang Berkenan Terima Kasih Kami Ucapkan Kepada Kedua Pembicara Dr. Ria Dr. Rudi Dan Juga Semua Peserta Yang Telah Menyimak Dari Zoom Ataupun Youtube Saya Juga Ingin Mengucapkan Selamat Hari Dokter Nasional Untuk Kita Semua Dokter Di Indonesia Semoga Kita Semua Selalu Sehat Dan Semangat Jangan Lupa Bahagia Supaya Bisa Menjadi Solusi Bukan Jadi Korban Selama Pandemi Sampai Jumpa Di Webinar PAP Dijabar Berikutnya Dengan Ini Saya Potong Dulu Juga Ingin Mengucapkan Selamat Kepada Dokter Rizky Karena Telah Memiliki Putrin Lupa Tadi Saya Pesawal Mengomong Itu Sebetulnya Solehah Karena Itu Semua Memangkan Amanah Dari Obos Bani Makalah Semua Beserta Webinar Bahagia Sekali Bisa Didoakan Dokter Rizky Ada yang Bertanya Apakah Materi Bisa Dishare Mungkin Nanti Kepihak Sponsor Yang Akan Diberikannya Dapat Informasi Juga Kami Nanti Di Youtube Kembali Siaran Ulang Baik Terima Kasih Dr. Rudi Dr. Ria Dan Semua Sampai Jumpa Di Webinar PAP Dijabar Berikutnya Dengan Ini Saya Tutup Selamat Siang Salam Sehat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Dr. Ria Prof Dr. Rizky